Setiap kelompok komunitas atau kerukunan di Manokwari yang hendak merayakan Natal harus mengantongi izin dari Satuan Gugus Tugas COVID-19. Staf ahli Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Henry Sembire mengatakan, Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua PGGI Pusat telah mengeluarkan edaran terkait perayaan Natal wajib menaati protokol kesehatan. Untuk itu Henry juga mengatakan, perayaan Natal tahun ini sebaiknya dilakukan secara online. Ya kalau dalam rangka Natal itu sudah ada edaran Menteri Agama, sudah ada edaran dari Ketua Umum PGGI, Persekutuan Gereja-Gereja Dr. Gultom itu sudah belum bisa berkelumun. Jadi kalau ada kalian kemarin tidak lipat itu Natal Toraja, ya itu yang contoh yang Pak Gubernur puji, saya puji sebagai wakil-wakil Bukati. Itu dia hanya Ketua-Ketua Rukun yang hadir, yang lainnya live streaming. Henry juga menambahkan, pelanggar protokol kesehatan saat perayaan Natal akan mendapat sanksi. Bahkan petugas Satpol PP juga akan melakukan patroli. Henry pun menegaskan, bagi siapa saja yang ingin menggelar perayaan Natal harus membuat surat perizinan Kesatuan Gugus Tugas COVID-19 dan akan mendapat pendampingan dari Satgas COVID-19. Pasti ada sanksi, tetapi itu kan ditindaklanjuti oleh penegakan disiplin yang Satpol, Kodim, Polisi. Berarti nanti kemungkinan... Tetapi maksudnya mereka setiap Natal harus ada izin dari Gugus Tugas supaya dari itu, supaya dibenarkan yang tidak benar gitu. Di harapan bagi yang melaksanakan perayaan Natal, diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan membatasi jumlah peserta yang hadir guna meminimalisir resiko penularan COVID-19. Gemelin Bangun mengabarkan.